Hai halo semua sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama kami di dunia bidan Senang sekali bertemu dengan bunda semuanya dan pada saat ini karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan di media sosial saya Baik itu youtube, instagram, tiktok, snack video, dunia bidan, hampir semuanya banyak ya Banyak yang menanyakan tentang mengapa sih saya suntik KB yang tiga bulan tapi kok gak menstruasi Bahaya gak sih, jadi penyakit apa gak sih, itu kan darah kotor, jadi kan harus dikeluarin Banyak sekali pertanyaan yang menanyakan hal tersebut sehingga saya terpicu untuk buat konten ini Oke jangan kemana-mana, ikuti terus dunia bidan Suntik KB itu masih menjadi istilahnya apa ya, primadona ya Masih menjadi primadona buat emak-emak ya, buat ibu-ibu Terutama ibu-ibu muda ya, yang masih baru saja melahirkan Itu untuk sebagai alternatif pencegahan kehamilannya ya Atau mengatur jarak kehamilannya Karena ini memang selain praktis ya, praktis nih karena ini cukup lama ya, tiga bulan Tiga bulan cukup lama daripada nanti yang satu bulan ataupun pakai pil Itu kan ribet ya, harus setiap bulan, harus minum pil setiap hari Itu kan juga ribet, mungkin pakai IUD, dia malu atau tidak Jadi alternatifnya mereka ada yang memilih memakai suntik KB yang tiga bulan Akan tetapi, suntik KB tiga bulan juga memiliki efek samping Di antaranya adalah tidak menstruasi atau aminori Jadi kita nanti akan bahas tentang aminori ini ya Pada ibu yang menggunakan suntik KB yang tiga bulan Suntik KB tiga bulan itu berisi progesteron Sedangkan ini sebelumnya saya mau bahas dulu tentang menstruasi ya Karena ini tujuannya kan pada menstruasi ya Jadi pada seorang wanita kalau mau menstruasi itu ada yang namanya hormon estrogen dan progesteron Hormon estrogen itu fungsinya adalah penebalan pada dinding rahim ya Menebal, dinding rahimnya menebal Setelah itu terjadi penglepasan dan penglepasan ini Peran aktifnya itu oleh progesteron Pada suntik KB yang tiga bulan itu tidak berisi estrogen Estrogen hanya terdapat di dalam tubuh ibu saja ya Yang dikeluarkan oleh ibu saja Akan tetapi estrogen yang dari luar itu tidak dimasukkan ke dalam tubuh ya Sehingga ya karena yang dimasukkan hanya progesteron saja Sehingga tidak terjadi penebalan pada dinding rahim Ya dinding rahim tetap stagnan seperti biasanya ya Sehingga tidak terjadi menstruasi Jadi saya pikir untuk berbahayanya yang ke arah Bagaimana ya ini kan harus darah kotor dan ini harus dikeluarin Ini tidak ada masalah ya jadi tidak berbahaya Karena memang tidak ada yang harus dikelupasin gitu Jadi tidak terjadi penebalan sehingga tidak ada yang dikelupas Ini tidak ada yang terjadi perdarahan atau menstruasi Terus lagi ada lagi pertanyaan terus darahnya menstruasi itu kemana Kan harusnya dia dikeluarin Nah menstruasi kan tadi sudah saya sebutin bahwa menstruasi itu timbul karena adanya penebalan dinding rahim Nah kalau tidak ada yang menebal berarti kan tidak ada yang dikelupas Berarti tidak ada yang perlu dikeluarin Jadi ini tidak apa-apa tidak jadi masalah buat bunda Tidak terjadi masalah pada bunda Jadi jangan terlalu takut kalau bunda pada saat menggunakan kabis sutik 3 bulan tidak menstruasi Jadi karena hormon yang dimasukkan itu hanya hormon progesteron sehingga terjadi penebalan dan sehingga tidak terjadi pengelupasan Oke jika Anda masih perlu penjelasan atau ini masih kurang takpo Masih ada pertanyaan lagi ada ganjalan lagi Silahkan tulis di kolom komentar ya Tulis di kolom komentar nanti kita diskusikan ulang Jika Anda merasa bermanfaat dengan adanya informasi ini Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like ya Share juga kepada teman-teman yang mungkin juga mengalami masalah yang seperti ini dan perlu informasi Oke jangan lupa ya Like, comment, and subscribe Dunia Bidan Jangan lupa like, share, dan subscribe